Intro Wiranto ditusuk oleh seorang pria saat dipandai gelang Banten. Senjata yang digunakan untuk menyerang Menko Polukam itu ternyata sama persis di Naruto. Naruto diketahui tokoh ninja terkenal dari sebuah komik. Di situ memang ia kerap menggunakan senjata tersebut untuk mengalahkan musuh. Kunai atau pisau kecil yang bisa digunakan oleh ninja di Jepang. Di Indonesia senjata jenis ini banyak dijual di situs-situs online dengan harga beragam dari puluhan hingga ratusan ribu. Menurut situs ninjaencyklopedia.com yang memuat semua hal tentang ninja, kunai digunakan ninja sebagai senjata dan alat menjalankan misi. Ini adalah senjata ninja paling khas selain surikan pisau terbang. Jika digunakan sebagai alat menurut ninjaencyklopedia.com, kunai bisa digunakan untuk melubangi tembok karena materialnya dari besi kokoh. Karena dilengkapi tali, kunai bisa digunakan untuk dilempar untuk memanjat bagi ninja. Karena bentuknya, kunai juga bisa digunakan sebagai sekop tanah. Selain itu, kunai juga bisa mematik api jika dibenturkan dengan besi. Sebagai senjata kunai digunakan sebagai pisau kecil tambahan dalam pertempuran. Senjata ini digunakan untuk mengiris atau menikah musuh dalam pertempuran jarak dekat. Untuk pertempuran jarak jauh, kunai bisa digunakan sebagai pisau lempar. Butuh teknik khusus untuk menggunakan kunai sebagai pisau lempar dan biasanya kurang mematikan. Tapi ninja kerap melumuri mata kunai dengan racun. Terima kasih telah menonton!